Tafakur teh sederhananya memikir Afalatatafakharun Kenapa kamu tidak mikir Tapi mikirnya tuh mikir yang benar-benar Utamanya adalah satu Menafakuri, mentadaburi juga ya Al-Quran Mikir, membaca, memahami Mengambil hikmah dari Al-Quran Satu Yang kedua Tafakur tentang Hikmah Ayat-ayat kaunia Jadi seperti ini kejadian Alam, itu ditafakuri juga Kayak lihat nyamuk Ini teh mau ngobrol, mau mendengar Saya tidak boleh ganggu yang ngobrol Jangan jadi rame Kita biarkan yang ngobrol, mungkin ada obrolan yang penting Kita harus berbaik sangka Walaupun susah berbaik sangka Yang kedua di Tafakur ini Misalkan lihat nyamuk Nyamuk dengan cecak Tafakur kita tumpah Nyamuk Dia dari God Cecak disini Mana yang lebih hebat Cecaknya di nyamuk Nyamuknya ngedeketin cecak Oh ternyata nyamuk yang ngedeketin cecak Memang cecak bergerak Tapi tidak seberapa Dibanding dengan gerakan nyamuk Benar Oh berarti rejeki yang lebih hebat Dibanding nyari Benar Ingat lagi Tafakuri kita di perut emak dulu Di perut ibu Rejeki atau kita yang ngejar Rejeki yang ngejar Lihat waktu bayi Oh iya ada air susu ibu Ibunya gak punya air susu Oh sapi yang ngeluarin Mana yang ngedeketin Bayi ngedeketin sapi Sapi yang ngedeketin Oh ternyata yang ngedeketin Bukan sapi air susunya Ibu ah ibu mas suruh Tafakur Tesalawai Mana ada sapi ngedeketin bayi Ibu Coba lebih tenang Ya Gitu pak Yang ketiga Yang ditafakuri itu adalah Satu tadi apa Tafakur dan tadabur al-quran Yang kedua Tafakuri Hikmah Ayat-ayat kaunia Dan yang ketiga adalah Tafakur tentang Nikmat yang Allah berikan Ini jarang Mikir Apa yang Allah berikan Ada gak sih Karunia Allah Jawab hadirin Adakah karunia Allah Sedikit atau banyak Banyak atau melimpah Melimpah atau melimpah ruah Setiap minggu Atau setiap hari Karunia Allah Setiap saat Atau hadirin yang gini-gini Harus dituntun Pernahkah Allah lupa Mengurus kita Adakah yang kurang Dari karunia Allah Untuk kita Jawab Tuh gitu Jadi kalau orang Nelangsatnya Pasti kurang syukur Seorang raja Gelisah Terus Duh Cik atuh Kasih tahu Kenapa hati saya Tidak tenang Padahal kerajaan Segini besar Harta melimpah ruah Bala tentara Sangat perkasa Dan banyak Tanah luas Kenapa hati ini Tidak tenang saja Cik kasih tahu Tuh Lihat Saya iri Sama tukang kebun itu Tuh Di bawah kerajaan Ada tukang kebun Tenang Hidupnya Kalau udah capek Berbaring Di bawah pohon Tidur Nyenyak Makan ala kadarnya Kenapa saya Makanan enak Tapi gak pernah bahagia Oh paduka Itu tuh Karena rumus 99 Apa 99 Coba paduka Beri Petani itu 99 Dinar Emas Coba Kirim aja Ke rumahnya Malam-malam Itu oleh pengawal 99 Dinar Emas Tulis diatasnya 100 Dinar Aduh Terima kasih Raja Baik Bilangin salam Keraja Padahal Orang sederhana Tiba-tiba Dapat kepingan emas Segitu Banyaknya Pas diitung Kok 99 Kurang Satu Nih Mulai Fokus Mikirin yang satu Mana satu Lagi Ini Jangan-jangan Nyelip Nih Dikotak Dibongkar Kotaknya Nggak ada Mungkin Jatuh Di luar Dilihat Keluar Mungkin Di jalan Jatuh Disusuri Sampai Kekerajaan Semalaman Besoknya Sudah Ngantuk Mikir Pagi-pagi Saja Lihat Hei Ini Penasehat Kenapa Petani itu Jadi Kucol Murung Mikir Tidak Seperti Biasanya Nah Itulah Paduka 99 Tadi Dia Lebih Mikirin Satu Dinar Yang Belum Ketemu Daripada Mensyukuri 99 Dinar Yang Sudah Ada Di Rumah Jelas Hadirin Kenapa Wajah Ibu-ibu Kararucel Begitu Bapak Kenapa Karena Mikirin Yang Satu Ini Perumpamaan Bagus Sekali Hadirin Ibu Mampunya Gelang Gelang Tetangga Yang Difikir Atulir Masih Ingat Yang Lebaran Dia Tertekan Karena Lebaran Adik Kakaknya Pada Punya Gelang Bagus Cincin Bagus Kendaraan Bagus Ini Keluarga Sederhana Yang Tengah Ini Pak Peliin Gelang Bukan Gak Pengen Tapi Dari Mana Saya Malu Pak Adik Punya Gelang Kakak Punya Gelang Saya Lebaran Gak Mau Pulang Si Istri Ini Cari Akal Pinjem Ketetangga Gelang Bagus Lebih Bagus Dari Yang Punya Saudaranya Berebet Segini Ah Itu Lebaran Paling Semangat Salaman Mau Sungkem Juga Sarodot Dasar Cerita Ini Ibu Lihat Anak Neng Ini Gelang Bagus Sekali Seumur Umur Kamu Jadi Anak Belum Pernah Ngasih Apapun Ke Mama Mama Pengen Gelang Yang Ada Gelang Tetangga Sudahlah Hidup Ya Tidak Udah Tidak Usah Pengen Sibuk Dengan Yang Belum Ada Bukan Tidak Boleh Ingin Tapi Perlu Saja Kalau Ingin Tuh Gak Ada Ujung Nya Ibu Pengen Tas Baru Gak Lama Tuh Punya Tas Yang Lama Pengen Sampai Kebawa Sholat Ya Kan Allahu Akbar Aduh Ya Allah Itu Tas Indah Sekali Gak Ada Di Pengajian Allahu Akbar Tapi Harganya Ya Ampun Ya Rabb Semmi Allah Keliman Amin Tapi Bukankah Bisa Dicicil 24 Kali Kesempatan Besar Allahu Akbar Uang Mukanya Dari Yang Ini Dijual Dulu Allahu Akbar Tapi Nanti Suami Dan Setengah Assalamualaikum Teres Begitulah Penderitaan Berapa Lama Senengnya Punya Tas Ayo Sudah Gitu Seminggu Dua Minggu Bungku Simpen Iya Kan Lupa Napsu Itu Nah Mau bahagia Banyak Keinginan Yang Perlu Perlu Aja Makin Banyak Barang Makin Nyiksa Kalau Tidak Ada Keperluan Sambil Sambil Begini Sambil Mikirin Barang Barang Saya Astagfirullah Masa Gak Cocok Dengan Ceramah Astagfirullah No Sambil Sambil Sambil